Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel Bersama saya, Bagas Wegani Nah, kali ini kita kedatangan dua orang stand-up komedian asal pekalongan Yang pertama ada Mas Tiar, yang dua ada Mas Yusuf Nah, sore kali ini kita bakal ngebahas kehidupan seputar stand-up komedian nih Nah, yang pertama perkenalan dulu Mas Tiar dulu, coba Ya, seperti yang dibilang Mas Bagus ini Nama saya Bagas Oh, Bagas Bagus sih, Mas Bagas Kalau bagus, doanya Doanya bagus Ini nama saya, Tiar Dan saya, Yusuf Sudah, kamu betulnya Itu perkenalan, ya? Itu perkenalan, enggak Maksudnya dari umur, terus kehidupan selain setelah Kemudian misalnya kayak, Mas Tiar sebagai mahasiswa Kalau Mas Yusuf juga, sama Sama juga bisa diceritain dulu Dijelaskan juga ya, baru saja Nanti saya dijelaskan Itu jawabannya Nah, nama saya Tiar, umur saya 19 tahun 19 tahun? 19 tahun Saya, Yusuf Saya 22 tahun, mahasiswa juga Banget, tau stand up-nya dari 2013, baru berambung ke komunitas 2013 Oh, 2014 Eh, 2014 Oh, 2014 ya? Baru jadi komikanya itu, udah-udah Nah, baru jadi dan baru ada komunitasnya juga Oh, berarti, bebarengan sama, itunya, ah, itunya lagi Apa ini? Bebarengan sama, lahirnya komunitas ya, ya? Kalau Mas Yusuf sendiri? Kalau saya, beda dikit sih sama Tiar Kalau saya, sama di tahun 2014, mungkin beda bulan Tapi lebih dulu Tiar Karena Tiar ini termasuk founder-nya, pendirinya Oh, berarti Mas Tiar ini sebagai founder-nya? Iya Oh, berarti, letakkan batu pertamanya Oh, iya Nah, kalau kegiatan komunitasnya stand up comedian Pekalong itu, biasanya selain mangu, ngapain aja nih? Kita ada open make setiap, satu minggu sekali Satu minggu sekali Jadi open make tuh Ajak uji coba materi Oh, gitu ya? Kalau stand up comedian kan, basicnya, nulis materi Iya Nulis materi, terus, nah, untuk prakteknya itu, nah itu Namanya di open make Itu, itu di mana Mas? Tempatnya kalau kita belum, belum pasti sih ya Karena pindah-pindah Oh, berarti emang, emang keliling gitu ya? Keliling Tetap di area kota Pekalongan, di cafe-cafe, biasanya Oh, kalau di tahun 2019 ini, jumlah anggota yang masuk ke komunitas stand up comedy Pekalongan itu, sekarang udah berapa nih Mas? Kalau di total dari 2014, banyak 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 Banyak, iya Banyak 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 Apalagi di grup Facebook Gak banyak ditahan ya Paling kalau yang angkat ya di bawah 10 Tapi kalau kita jumlah dari awal, ya banyak Berarti emang, keluar masuk ya, apa gimana? Banyak yang merantau gitu Iya, betul Ada yang merantau, ada juga yang mungkin sibuk bekerja Ya kan, tau sendiri kan, maksudnya stand up kan? Iya Buat hobby Gak mungkin jual Ya, seperti itu Oh, ya tapi kan barangkali buat kedepannya stand up kan, sekarang udah dilirik nih kan, banyak yang masuk TV dan sebagainya Itu ada gak anggota yang pernah masuk TV? Ada Kita ada bangga ini kalau Harus bangga Harus bangga, men Ada, siapa ya? Ada, namanya Vina Mariana Oh, Vina Mariana itu yang stand up suci tujuh ya? Suci enam Nah, dia sekarang jadi penyiar Oh itu ya, itu sih yang dia kenal ya? Enggak, enggak Enggak, pernah lihat di itu waktu di suci Itu harus delay ya Karena kan pasti lihat lah Lihat langsung di balai itu Lihat langsung di sini Lihat langsung di sini Ini mungkin masnya sebelah sini aja Gitu ya tanya-tanya Gitu ya, masanya nonton di masing Cuma sekali Gitu, aku belum pernah ya Belum pernah gimana ya? Terus Itu salah satu anggotanya ya? Iya, salah satu anggotanya Tapi sekarang masih di sini gak sih? Kalau kita ada acara stand up juga Iya, dia dateng Karena dia kan juga kerja kan Jadi penjara tim Jadi kalau Berarti Gara-gara kerja nih Mbak jadi kebergi ya? Iya Mayoritas gitu semua sih Karena kerjaan jadinya Agak kurang bisa stay di komunitasnya Oh, terus kalau Kan kalau stand up comedy Kalau Mas Tiar bilang kan Kehidupannya seputar menulis materi Terus Terus Cara ngolah materinya Biar dapat ide-ide yang fresh itu Gimana Mas? Kita ada itu sih Sesi namanya Kombud Comedy Buddy Jadi sharing-sharing Sebelum kita overnight Ada Biasanya kan Kalau stand up Basicnya dari keresahan Nah kita ungkap aja Keresahannya apa Di kombud itu Kemudian Nanti dibantu sama teman-teman Kalau belum jadi tulisannya Nah kalau udah jadi tulisannya gimana ya? Ya Apa? Kalau udah jadi tulisannya Misal penulisnya udah jadi nih Kita sharingnya Kayak gimana gitu Misal ada Ini ada yang tulisannya Terus kita ceritain kan Oh Kan kalau di stand up kan juga ada Teknik-teknik penulisannya Iya Terus ini ditambahin ini Tambahin ini Berarti tetap bertahap ya? Betul Itu dibanding menulis skripsi Mungkin lebih sulit menulis materi stand up Skripsi saya lagi ngelamin soalnya Ya itu loh Skripsi saya lagi ngelamin Terus siapa apa? Iya Jangan Nanti kan bilang Terus buat Mas Yusuf sama Mas Tiar Ini ada pengalaman gak stand up Di luar kota apa kamu? Ada Ada Itu di kota mana aja mas? Yusuf saya Oh iya Kalau saya Hampir di Pantura Pernah semua Dari Dari Tegal sampe Dikendal Oh Dari Tegal sampe Kendal Itu acara tahunan Apa emang Mas Yusuf diundang Dari pengisi disana? Kalau yang diundang Cuma beberapa Tapi Dulu itu ada Acara rutinan Dari komunitas Namanya Open Map Pantura Nah Open Map Pantura itu Isinya 5 kota komunitas Digabungin jadi satu Hmm Jadi Kayak Karsidenan gitu ya? Iya betul Seplucky Kalau Mas Tiar Iya banyak Kalau saya Kalau ada lomba ikut lomba Kalau Gak ada lomba Kalau ada lomba Ya kan gak apa-apa ya Gula bisa Keluar kota Ada lomba Terus Dulu pernah tuh Waktu acaranya Stand Up Tegal Ngadain itu Bintang Tamunya Ada Ngomol Yang dari Pekalongat Diajak jadi Open Map Terus Kalau menurut Mas Yusuf sama Mas Tiar Menurut kalian berdua yang udah berkecimpung 5 tahun di dunia stand up comedy Menurut kalian tuh gimana sih orang yang bisa menghibur tuh sebenarnya orang yang punya psiki psikologis yang kayak gimana yang sedih Apa yang Maksudnya yang Gara-gara sering resah apa gimana sebenarnya Apa emangnya orang yang suka bercanda Terus bisa menghibur Kalau menurut Tiar tuh lu yang ngomongin Udah 4 tahun ya Hah? Gimana sih 2014 ke 2012 Sekali 5 tahun Iya Gak bisa nghibur Gimana ya Apa suka dukanya kalau Gak orang-orang yang nghibur tadi loh Basicnya dari apa biasanya Ya semua orang kalau menurutku bisa jadi stand up comedian sih Gak itu masih apa ya Ya untuk Aku sendiri sih buat ajang jurnat sih biasanya kayak ada kehidupan pribadi yang kayak aku pengen ceritain dan ngomongin ya itu lewat stand up comedy Jadi soalnya kalau misal lagi apa diskusi kalau ngobrol sama orang aku itu orangnya gak vokal masalahnya Nah itu lewat stand up comedy aku baru bisa ntar suara Jadi Jadi kan itu basicnya kan stand up comedy itu lucu mas Iya Kalau lagi bahas yang serius tetep bisa dibikin ocak gitu tetep bisa mas Iya Itu syaratnya stand up comedy Makanya itu stand up itu kayak gitu Ngakasal-ngakal yang serius Oh ngakasal yang serius Ngakasal yang serius dibikin komedi ya Iya Iya Nah terus Biasanya gak sih ada rulesnya buat stand up comedy ada gak rulesnya Misalnya gak boleh Sarah dan sebagainya itu ada gak Apa emang gak ada batasan gitu Itu tergantung panitia ya Tergantung panitia Tergantung yang ngundang sih Yang ngundang Ada yang saya pernah di stand up kan tiba-tiba Pokoknya jangan ngomongin ini jangan ngomongin itu ya Pas ngomongnya masnya panitianya pas saya udah naik Ceprosan semua Jadi emang emang tergantung permintaan ya Padahal kan kalau setahu saya Komedi itu emang gak ada batas Iya harusnya Gak ada istilahnya Kalau orang bilang itu pantat tipis itu gak ada kan Kita gak boleh emosi gak boleh itu kan Terus Gimana nih caranya buat Mas Tia sama Mas Yusuf itu menjaga banyolan kalian biar gak garing terus gak diulang-ulang Soalnya kan kalau hal yang lucu diulang-ulang itu jadi gak lucu Itu gimana biar dapet ide yang fresh terus Kalau saya pribadi sih sering-sering ngumpul sama anak-anak komunitas Kadang kalau ngumpul sama anak komunitas kan Kuyonan se-nggak lucu pun bisa jadi lucu Oh jadi intinya tetep sharing ke komunitas dan tetep sharing ya Kalau dari Mas Tia Pasti ada setiap hari ini pasti ada keresahan sih kan Nah itu bahwa mungkin ada butuh-waktu untuk Kan setiap keresahan gak mungkin bisa ditulis semua kan Yang cuma ingin Pilih sampai ini aja Udah Itu ya Mas Mas Tia itu emang Orang-orang yang gampang keresah ya Iya sih Ada rencana bikin komunitas orang keresah pekalungan gak Rencananya gitu Rencananya gitu Kata-kata kalau gak keresah gitu Main aja ke komunitas kan Ada temen-temen curhat masalahnya ini masalahnya ini Nah itu malah dapet Gak komunitas ini temennya ini doang Gak komunitas Iya temenmu aja itu kali Temen-temen resah ya sopan Terus Terus pertanyaan selanjutnya nih Suka dukanya sebagai komika itu kayak gimana Mas? Dari Mas Tia sama Mas Yusuf Yang berapa? Yusuf dulu Oh Yusuf Kalau saya sih yang sering saya alami gitu ya Waktu diundang sama salah satu event Nah di dalamnya juga ada hiburan lain Tapi dari panitianya kurang bisa memperhatikan bahwa Stand up comedy itu juga seni Yang harus di Ya harus diperhatikan juga Sama halnya kayak seni yang lain gitu Kalo dari Mas Tia? Ya bener Kata yang dikatakan Yusuf ya Semoga ini gue yang nonton Kalo diundang kita lebih di Oh berarti kayak dipandang sebelah mata ya kaya Itu kan dukanya kalo sukanya 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 Duit Bukan sih kalau Ya selain itu Kan itu bonus ya Ya bisa jalan-jalan gitu Masnya Ya dapet Misal gabung di komunitas Kan dapet Temen baru Terus pengalaman baru Kan selesai comedy juga kan Bukan cuma maksudnya Nucu-nucu aja Tidak ada Dapet kita di public speaking Terus Kalo kita di acara pas Siapa tuh pas kita open mic Atau di event Orang-orang yang Sebelumnya Kita gak tau latar belakangnya Apa mungkin Presiden Siapa Itu kan gak pernah Anak kondek Pernah itu Saya pernah Ini stand up Anak kondek Anak kondek Barangkali ketemu Kaesang gitu Nah Kaesang kalo nonton bisa diundang Bahkan Limbat pun pernah stand up Pernah Ada video-video Gak jari Limbat stand up Limbat ya Notapinya dia kalo di Kipniknya dia kan gak ngomong Oh stand up Belum bantunya dia Sudah Sudah Jadi kalo di komunitas sendiri Gak cuma cowok sebenernya Gak cuma cowok Kan cewek Lebih sering resah kayak gitu Iya Nah itu Mbak Vina itu Nyatanya Kebanyakan yang dari tahun 2014 Itu yang cowok semua Terus Mbak Vina Kan itu Mbak Vina masuk ke Suci Indem itu kan Dia belum ada Setahun di komunitas sebenernya Mungkin ada potensi Terus juga audisi Nah Setelah Baginya di Mbak Vina Soalnya mungkin dari Kerasaannya juga beda Sama cowok-cowok Jadi Setelah pemainnya Sudut pandang Masing-masing Seorang itu Terus Gimana menawainnya Biarkan Ya Relevant sama Oh jadi Jadi emang Emang beda sudut pandang Sama beda kerasaan Yang di bawah ya Emang sebenernya Fakta 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 opini terus Apalagi tuh Ya itu Oh hasilnya Jadi ada fakta Terus kita nanggepin Nah itu dibikin lucu Oh itu Berarti emang Terapode itu Emang ada teknik Sebenernya Contohnya Contoh Bisa contoh Contoh Kita cari faktanya Mas Bagas ini Gimana faktanya Mas Bagas ya Faktanya Ganteng Ganteng Misal ganteng Misal ganteng Oke Faktanya Mas Bagas ini Ganteng Opinimu gimana Opinimu Biasa aja Gimana sih Mas Bagas ganteng Tapi 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 Apa Susah juga Gak dapet Jadi susah ya Jadi susah ya Susah Nah itu kan Berarti kesimpulannya Kalo bikin materi itu gak gampang Gak gampang Jadi Gak bisa disamanya Maksudnya Ini juga seni kan Kalau misal kita nyanyi Lagu bisa Lagu A misal Kita nyanyi tiap kota Yaudah Lagunya sama Tapi kalo stand up kan Harus beda materinya Soalnya kalo itu gak fresh ya Itu susahnya di Komedi Apalagi kalo di Youtube kan banyak gitu Orang-orang bisa Kalo nyanyi cover-cover Kalo stand up bisa Kau cover terus Siap 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 Bisa lo cover stand up Matenis stand upnya si Mongol Gitu Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Aram Aram Buat Mas Yusuf sama Mas Tiar nih Bisa gak minta Quat lucunya Buat viewers Quat lucu Quat lucu Quat lucu buka aja Dagelan 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 Indo itu banyak Quat lucu Lagi kena kasus Wah Gak baca ya Gak baca ya Masa lumpah kasusnya Tapi ada kok Ada gak Quat lucu Tiar tuh Tiar aja Quat lucu yang dimasuk Quat lucu Gitu kayak Hati-hati dijarga Di belakang tulisan ternyata Misalnya kayak gitu Misalnya kayak Pantang pulang Sebelum tumbang Gitu kan Tak lainnya si Orang yang suka mabu Ya bukan saya Tadi Mama pulang Mama goyang Gitu Nah udah Menemukan contohnya coba Oh iya Itu Contoh Contoh tadi Gitu 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 Soalnya kalo komedi tuh Emang harus dirancang Gitu Gitu Satunya komedi Hmm Kalo spontan Uhuy Gitu Ada kok Ada teorinya kalo komedi tuh Emang harus dirancang Kalo yang spontan itu Apa lupa ya Spontar itu ya Uuhuy Kalo itu namanya Ini adalah teknikal back Gara-gara capek nih, yaudah mending kelarin aja nih Nah ini demikian Bincang-bincang sama salah satu perwakilan Salah dua perwakilan Stand up comedian Pekalongan Ada Mas Tia sama Yusuf juga tadi udah cerita Gimana susahnya jadi stand up comedian Terus kehidupannya seorang stand up comedian Harus nulis materi dan sebagainya Terus suka dukanya Karena seni stand up itu gak dianggap sebagai seni Maksudnya dikandang sebelah mata Padahal lebih susah daripada orang yang cover-cover Itu Perhatian tuh Kalo kalian suka video ini bisa klik like Kalo gak suka bisa klik subscribe Nah sampai jumpa di video Kita Kalau video aktif jadinya Gak dicurang Kalau suka like, subscribe Jangan lupa Kalo terhibur direpot Jangan Jangan Semoga kalian terhibur Harus terhibur Jangan lupa Like, subscribe, comment Terus sama share Share ke semua sosial media kalian Terus panting terus ke channel Krajif Media Biar gak ketinggalan update-update Video dari kita Tunggu video kita selanjutnya Dadah Dadah Bye Chi Bye 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 Bye